Menurut lo, orang yang gak punya idung, yang idungnya pesek gitu, tertekan gak mentalnya? Iya. Terus kenapa mundurin gigi gak boleh, majuin idung gak boleh. It's the same thing, cuma beda perspektif doang. Kita kasih solusi. Dr. Tompi. Gimana? Ini idola saya dulu nih, Masya Allah dari dulu ya. Anda masih inget masih jaman-jamannya di acara The Rings Trans TV? Anda menyebut inbox kan di acara itu? Itu hal yang sangat ditakuti sama semua, yang ngisi acara, yang salah sebut sponsor, salah sebut nama acara. Iya kan dulu kan inget banget ya, pokoknya dari jaman itu kita tau lah, Pak Kubono arah mau ke sekolah, SMA 82 tuh selalu melewati Beautiful. Jaman-jaman dulu musisi fokus di karirnya, tapi Dr. Tompi udah ada bisnis loh disitu loh. Iya kan sampai sekarang juga nanti, ini mau launching juga nih ya? Iya ini kita launching rencana insya Allah bulan Oktober sih. Oktober akhir lah. Kayak semacam kreatif hub atau kreatif compound lah ya? Iya, kita pengennya ini, ya basically ini building. Oke. Building yang di dalamnya ada banyak area ruang terbukanya, ada restoran, ada music clubnya, bakal jadi jazz club juga. Oke. Terus kita juga pengen bikin bintaro jazz festival nanti di sini. Nah terus di dalamnya tuh konsepnya kayak galeri panjang gitu. Di dinding-dinding tinggi gitu. Jadi temen-temen yang pelukis, fotografer, kalau mereka pengen bikin pameran, kadang-kadang bingung menyewa tempat gitu. Nah di tempat kita bisa free. Nah nanti kita bahas lah inilah strategi bisnisnya seperti apa. Banyak temen-temen juga yang di luar profesinya, tapi gagal juga misalnya di bisnis. Nah kan double job gitu kan gak gampang ya, gagalnya banyak lah. Mungkin dengan fundamental atau fokusnya bias atau segala macem. Sampai beautiful juga sekarang udah dimana-mana. Ya alhamdulillah udah 12 ya sekarang. 12 sama? 13 sama ini harusnya. Masih di ranah operasi plastik? Masih, masih. Oh, anda masih ada di situ ya? Masih dong. Bang, itu doang bisanya. Kalau saya gak ambil di ranah itu dong. Kenapa? Merubah bentuk. Nanti kita bahas ya. Gak debat, gak debat. Pokoknya nanti siap-siap kalau dia jadi berubah ya. Hah? Iya. Maksudnya berubah? Ya kan kita discuss dong. Kenapa misalnya gini. Tapi ini bukan masalah ini. No, no, no. Iya, iya, iya. Oke. Ini kan perspektifitas masing-masing kan. Karena gue cukup sering dapat pasien ngomong gini nih. Dok, dosa gak sih dok? Ngerubah bentuk. Kan pasti pertanyaan, pasti berpegangnya ke situ kan. Akan ada sebagai peranggapan gak boleh. Karena ini merubah takdir. Ciptaan. Dan seterusnya. Pasti itu kan. Sekarang pertanyaan gue sederhana gini deh. Kalau lo punya anak. Terus giginya boneng maju gini. Lo pasang behel gak? Pak, nanti kita bahas deh. Lo gak ngerubah bentuk? Nanti kita bahas. Itu tau tuh. Mungkin gue gak bawa dalil. Tapi sempet tanya lainnya Ustadz juga. Gak perlu dalil sih. Iya, betul ya. Common sense aja. Iya, iya, iya. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Pasti kan nonton sampai akhir. Boleh tolong kopi nih. Kayak bakal tiga hari kita bahas ya. Terkait behel. Mancungin hidung gitu kan. Iya, iya. Oke. Sip. Dari awalnya gimana dok? Bagi waktu, banyak temen-temen kita yang di luar bisnisnya. Ya mungkin karirnya berbeda dengan bisnis, usaha gitu kan. Soalnya gue liat, lo nih dari dulu. Gue SMA tuh 2000, 2000, lulus tahun 2007. Itu rute tuh. Martimbang, Pak Kubono tuh. Kalau naik CP2 tuh, bis tuh. Lewat situ ya? Lewat situ. Dan selalu ada di sebelah kanan kan. Yang rumahnya sama semua itu. Itu rumah dinas bukan sih? Enggak, bukan rumah dinas. Itu rumah jengki sih. Jadi zaman dulu memang itu dipakai buat rumah dinas Pertamina. Kalau gue gak salah. Tapi udah pada dijual-jualin ke orang-orang Pertamina lama kali ya. Nah gue beli dari, udah punya orang lagi, udah tahan keberapa kali gitu. Oh bukan siapa? Bukan, bukan. Kita yang punya. Oh aman, secara OPEX. Makanya yang bertahan terus tuh disitu. Masih disitu ya? Masih, masih. Justru itu jadi bahan sekolah sih. Jadi setiap kita mau bikin apa-apa, kita sekolahin aja tanahnya. Karena video tanahnya naik terus kan. Oh iya gede itu Pak Kubono itu. Termasuk ngebangun ini pake sekolahan dari situ. Oke. Kepikirannya gimana sih? Boleh minta ceritanya gak? Dulu tuh. Ya gue backgroundnya kan memang dokter bedah plastik dari awal. Justru di musik. Di musik, film, atau gue motret. Itu kan hobi aja. Tau, tau. Fotografer juga nih belum nih. Jadi cuma... Suradara juga ya kan? Iya. Tapi itu hobi. Semua pekerjaan seni gue tuh gue kerjakan karena gue suka doang. Makanya agak, dalam ternak kutip, agak tenglil dalam arti. Gue menentukan gue mau ngapain. Jadi bisa dapet kerjaan kadang-kadang ditawarin main acara ini. Gue bisa, aduh gak. Jadi gak semata-mata karena duit. Not for the sake of money. Oke. Kalau yang kerjaan di musik ya. Musik, film, ataupun motret lah gitu. Jadi emang karena... Malah kadang-kadang kalau gue suka, gue bisa ngerjain walaupun gak dibayar. Wow. Tapi harus gue yang suka, gue yang pengen gitu. Nah karena memang ya itu backgroundnya memang pengen berkesanian aja. Oke. Pengen punya karya gitu. Tapi kalau yang pekerjaan yang memang gue jadikan sebagai core businessnya justru klinik. Klinik bedah plastik. Klinik bedah plastik dan pelayanan estetika untuk kulit ya. Oke. Ini kita sama-sama ambil pelajaran teman-teman ya. Duluan nyanyinya atau dokternya? Gelar dokternya itu? Duluan nyanyi sebenarnya. Jadi justru gue nyanyi biar bisa lurus dokter. Hah? Oh bayar ya? Iya buat nambah-nambahkan. Sebenarnya dari orang tua masih udah ada support dana. Tapi kan dalam proses kan kita perut tambahan ini ono, ini ono segala macem. Nah dapatnya dari nyanyi. Nah itu pun juga beriringan bareng sama klinik? Sambil kuliah. Itu kan gue masih dokter umum. Jadi lulus dokter umum itu pertama kali gue rekaman. Terus gak lama gue masuk keterima di bedah plastik. Gue mulai sambil ngerjain rekaman juga. Begitu lulus bedah plastik baru gue bikin klinik. Dua ribu berapa tuh ya? Dua ribu... Dua ribu... Dua ribu sebelas ya? Dua ribu sebelas tuh apa lulus ya? Beautiful itu dua ribu... Ha? Sebelas beautiful? Iya. Apanya klinik ya? Pertama kali berdiri. Hah? Enggak lah? Iya. Logo jalurus itu SMA 2007 kok? Belum jadi beautiful kali. Karena dulu sempet ada klinik lain tuh. Putih... B... Yow... Iya kan? Itu 2011 harus benar. Hah? Iya, iya. Iya oke lah. 2012 pasti gue lewat situ juga udah ada. Perasaan gue lalang disitu tuh. Dulu emang pernah jadi klinik apa gitu? Enggak. Cuma mungkin yang nempel kepala gue doang kali. Asik. Iya bener. Iya kok. Enggak. Gue soalnya ingat itu ruta-ruta gue ngapain kalau lewat situ. Kampus pun London School. Oke lewat situ juga. Ya dari situ ruta-ruta nyari bencong lah. Ya masa lalu. Masa lalu isok ya bro. Enggak lah. Itu iya malemnya. Tapi mesti gue... Coy. Siang dok. Enggak. Coba deh. Kalau siang gue nyari bencong ngapain ke situ? Enggak bukan. Oh belum, belum ya. Tetep dia yang punya bisnis gue yang ngotot ya. Enggak kok. Itulah yang nilwele ya. Ya mungkin ya itu yang lo ingat. Enggak dulu memang pernah... Enggak soalnya gue pernah tinggal di Kerinci. Igun tuh Kerinci 8. Gue Kerinci 9. Sempat tau tetangga nama Igun tuh disitu. Itu pun gue aktif disitu tuh 2008. 2008 10... Iya kali ya. Iya ya. Iya kan. Skip, skip. Iya sih. Tapi bener sih ya 2010 gue udah di Treksef, MCRan Radio. Iya ya ya ya. Yang ketemu-ketemunya kayak gitu-gitu tuh. Nah anyway. Intinya kenapa bisa ngebut gara-gara nama besar Tompi atau... Nah ini bagian dari strategi marketing nih. Atau memang gak ada pemain-pemain klinik di era itu? Ah. Jadi gue rasa gak ada hubungan dengan dengan... Tidak berhubungan secara langsung dengan karir gue di musik ya. Gue rasa ya. Kan gede juga namanya. Ya tapi kan pada akhirnya lo gak akan menyerahkan badan lo buat dipotong-potong hanya karena dia terkenal. Iya juga sih ya. Iya kan. Lo harus yakin yang dia kerjain bener atau enggak kan gitu. Tapi gue ngerasa ada satu titik balik dimana beautiful tuh jadi cepat berkembang. Karena gue justru waktu itu ngelawan arus. Jadi gini. Begitu gue lulus sepeda plastik memang cita-cita gue gue pengen punya klinik sendiri dari awal. Oke. Gue bukan tipikal orang yang gampang bekerja sama dengan orang lain sebagai follower. Karena gue suka punya pemikiran sendiri. Cara ngeliat sesuatunya suka beda gitu. Oke. Dan itu sering disalah artikan orang sebagai songong. Hmm. Sebenarnya ini masalah prinsip aja sih. Kalau menurut lo A, menurut gue itu bukan A. Kan gue gak harus ikut-ikutan A dong. Kalau menurut gue gitu ya. Dan gue cukup teguh dengan pendirian itu sih. Jadi begitu gue lulus sepeda plastik. Gue memutuskan untuk pengen bikin klinik sendiri. Kita mulai waktu itu di Wijaya 1 masih sewa ruku kecil banget bekas dapur coklat. 6 bulan, 8 bulan kita udah bisa beli di Paku Buwono. Itu waktu kita pindah ke Paku Buwono itu udah dari awal lah. Setupnya dari awal gitu. Nah gue ngeliat kenapa bisa cepat naik ya. Oke. Gue rasa karena waktu itu gue punya pemikiran. Orang di Indonesia ini, maksudnya orang di Jakarta ini. Kalau yang pengen operasi beda plastik. Itu pengennya yang quick in quick out. Oke. Bisa gak gue operasi hari ini, minggu depan 3 hari lagi gue udah kerja? Atau abis operasi bisa langsung ngiti gak dong? Eh? Iya. Orang-orang di sini tuh se ekstrim itu pengennya. Secepat itu pengennya. Belum ada sosmed padahal ya? Belum. Belum ada. Enggak. Oh udah sih udah mulai era. Enggak dong. Udah ya? Enggak, enggak. Maksud gue ekosistemnya kan. Facebook, Twitter. Iya oke. Tapi kan ekosistemnya, perkembangannya. Kalau main quick-quick itu kan. Belum se ekstrim sekarang. Pastikan kebutuhannya konten. Enggak sih. Enggak. Iya dong. Karena kan pasien kita kan kebanyakan orang bisnesmen. Orang-orang kerja kan. Kalau misalnya dia operasi terus dia harus break 2 minggu, 3 minggu gak beredar. Kan dia kehilangan berapa rupiah tuh. Nah pemikirannya begitu tuh. Nah pada era yang sama di mansa itu, ada salah satu klinik pedagal plastik sedang ngetop-ngetop gitu. Di Bogor, di Gunung Putri dulu. Itu kerjasama dengan dari Brazil segala macem dokternya. Nah mereka bikin kayak cottage, kayak villa gitu. Orang datang operasi, nginep situ 1-2 minggu, udah beres baru keluar. Itu gue ngeliat gak works. Akhirnya tutup, shut down mereka karena bangkrut gitu. Karena jumlah pasiennya gak sebanding dengan yang diharapkan gitu. Nah yang gue pelajarin disitu adalah, orang kita kayaknya tuh bukan tipikal. Beda gak sama bule ya. Bule tuh kalau misalnya dia kemana gitu, operasi sekalian, ngilang balik-balik udah beres gitu. Kalau orang itu kayaknya gak deh. Pertanyaan gak begitu. Pengennya kalau bisa hari ini operasi, nanti gue bisa meeting gak? Tapi malah ngaruh ke demand. Demand jadi udah tinggi ya. Itu yang gue coba formulasiin gitu. Jadi waktu itu emang kita, gue gak pernah bahasa komunikasi ya. Komunikasi ke pasien misalnya. Kadang-kadang kan lo kalau operasi gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Oke. Nah, kalau gue gak setuju dengan statement-statement itu sih. Jadi yang gue sampaikan boleh senyamannya. Gak boleh tuh apa? Boleh diteknisin contoh satu persatu gak? Misalnya yang orang sering denger ya. Misalnya lo misalnya bikin kelopak mata gitu. Kan ada jahitan disini. Gak boleh basah, gak boleh mandi. Lah emang iya dong? Boleh. Gak apa-apa. Mereka kan pasti pake ilmu ngomongnya. Nah itu ilmunya beda sama gue. Bukan maksudnya kan dokter berfatwa itu kan pastikan, Enggak sembarangan. Diagnosa. Itu kan pastikan pake ilmu dong, bener dong? Betul. Nah, makanya kalau gue gue bolehin. Boleh mandi. Tinggal diajarin cara mandinya yang bersih gimana. Supaya lukanya gak terganggu, penyembuhannya jadi bagus. Itu bukan perkara gak boleh. Mereka mungkin, mungkin ada sebagian temen-temen sejauh dokter yang mentidak bolehkan itu karena anggapan nanti kalau dibolehin takutnya salah nih. Mengucuk-ngucuk, bikin jahitan lepas dan lain-lain kan. Sebenarnya kan dikhawatirkan dampaknya. Iya. What if you can educate your patient untuk bisa ngerjain itu tapi tanpa ngerusak apa yang seharusnya dia laluin kan gitu. Oh iya, iya. Jadi kalau menurut gue komunikasi itu penting sih. Jadi pada saat, misalnya yang paling simple gini ya. Ini yang paling susah nih di dunia estetik nih. Hari pertama gue praktek. Pasien datang ke gue nih. Terus nanya ke gue. Dok udah ngerjain berapa pasien? Oh buat apa? Social proof? Proven apa enggak nih? Iya. Pasti dong. Iya kan misalnya gini, lo datang ke gue nih pengen operasi. Lo tau gue baru lulus nih. Aduh iya lagi baru lulus ya. Ya wajar dong gue nanya begitu. Iya. Dan gue kan gak boleh marah. Iya. Terus pasiennya nanya ke gue, dok dokter udah sering ngerjain ini. Udah berapa kasus dok? Udah berapa lama dokter kerjain? Udah berapa pasien? Gimana gue jawabnya? Kalau gue bilang ibu yang pertama pasti batal operasinya. Nyatanya? Nyatanya enggak tuh. It works. Nah kan koridor yang gue pegang adalah bagaimana caranya. Dia kan hanya perlu tau apa yang dia perlu tau kan? Iya dong. Cuma kan kalau minta angka. Rulesnya gue gak boleh bohong. Betul setuju. Rulesnya gue gak boleh bohong. Tapi apakah gue harus kasih tau semuanya? Oh ya enggak kan hak juga. Iya oke. Cuma kalau dia minta detail? Iya cara gue jawab. Yang minta kan cara gue jawab. Oh komunikasi itu ya. Itu yang ibu gak bisa tanya. Yang saya gak bisa jawab. Karena saya gak pernah ngitung. Eh keren. Ini marketing loh. Sebentar sebentar. 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 Ini keren nih. Di ilmu marketing memang betul. Jujur. Itu yang gak bisa saya jawab. Karena saya gak pernah ngitung. Satu. Emang gak bohong ya? Gue gak bohong. Gue gak pernah ngitung. Kalau gue ngitung ya. Lo yang pertama. Kalau gue ngitung. Gue gak pernah ngitung. Iya oke. Dan tidak kesebutnya angka itu kan malah jadinya added value ya. Iya. Value jadi. Woy. Itu ya dok ya. Dia kan berpikir. Segitu banyak ya sambil gak ngitung. Terus gue kasih diakses. Kalau ibu mau. Bantuin saya itu komputer di depan. Saya kasih passwordnya. Anda hitungin. Nanti kasih tau saya berapa jumlahnya. Ya kalau itu udah percaya. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Udah. Itu saja. Discussion berhenti di situ. Nah itu yang membuat. Tapi kan gue harus buktiin. Pembicaraan itu dengan hasil yang baik kan. Iya. Karena di bedah plastik itu. Work of mouth itu lebih kuat daripada. Iklan. Oh iya. Iklan yang terbaca gitu. Karena kalau penawaran iklan tuh udah tau bahwa ini advertising dan pasti ini jualan. Betul. Dan faktanya orang gak suka dijuali. Pun masih banyak yang ketipu juga loh. Iya memang. Tapi fitrohnya kita berkata bahwa ini materi konten gimana sih? Ya udah. Pasti di create. Dibagus-bagusin sedemikian rupa. Yang ujung-ujungnya call to action gitu kan. Call to action bahwa ini gimana caranya begini. Kami ada penawaran begini. Harganya sekian apa segala macem. Tapi kalau testimoni, social proof. Itu yang paling berkata sih. Terbang cukup. Baru mulai berani ngerjain case-case yang agak sulit. Oh emang yang bedanya gak sulit sama sulit itu apa? Boleh tau gak teknis sedikit ya? Karena memang ini kita butuh edukasi yang namanya bedah. Nanti teman-teman gini nih. Gue tau banget nih. Ini anda yang garis-garis kanan-kanan keras-keras yang ekstrem-keras yang ekstrem. Saya tau. Pasti anda udah komen. Gue tau, gue tau. Tapi lu pasti mau nyalakan kesalahan kan. Tapi kenapa gue beranikan undang beliau. Insya Allah gue juga udah nanya sama guru-guru dan lain sebagainya. Jadi gini dok. Gak tau. Ntar lu mungkin nambahin lagi ya. Bedah. Operasi. Dan gue tarik dikit aja ya. Tapi gue gak mau bawa dalil karena memang bukan hak gue gitu ya. Dan kapasitas. Sebenernya ini kan hal yang mau ubah. Karena memang bedah ya. Gue gak pikir gitu. Nih. Iya, iya, iya. Mari kita berbicara tentang ini. Oke. Maksud gue gini. Kita di muslim ya. Kita ngomong muslim kan. Kita udah masuk ke teritori muslim. Untungnya lu muslim, gue muslim nih. Oke. Kita gak usah bahas dalil ya. Iya. Oke. Maksud gue gini. Kita tuh sering kali terjebak di sesuatu yang kita Anggap sebagai sebuah value yang kita anut. Tapi kita gak konsisten. Contoh. Dalam islam yang gue tau. Itu jelas. Konsistensi itu harus. Pada saat kita bilang. Oh makan babi itu haram. Mau lu makan semangkok. Mau lu makan cuma seuprit. Haram. Iya. Unless. Unless. Tidak ada pilihan lain. Lu dalam kalahaparan. Lu terancam kematian. Sehingga lu harus makan itu. Boleh. Clear. Clear itu. Hukumnya jelas. Itu kita masih sepakat nih. Iya kan ya? Oke. Jadi kalau kalian gue anut nih. Lu terakhir laki-laki. Dia terakhir perempuan. Itu adalah takdir. Takdirnya laki-laki punya penis. Perempuan punya vagina. Itu takdir. Jadi kalau misalnya. Tiba-tiba ada laki-laki. Lu datang ke gue. Dok. Gue pengen buang penis gue. Gue pengen ganti vagina. Gue akan bilang. Aduh sorry. Itu pertantangan dengan gue yang anut. Secara teknis operasi gue bisa nguasain. Gue bisa kerjain. Tapi gue memilih untuk tidak mengerjakan. Ah ini gue baru tau nih. Iya. Karena itu. Itu merubah takdir. In my perspective. Oke. Tapi kalau misalnya. Lu sebagai laki-laki datang ke gue. Dok. Gue pengen punya penis yang lebih besar. Gue bergedein. Which is I did. A lot. In my patience. For my patience. Ah. Boleh tau gak. Itu kan masuk di ranah yang namanya. Mas Lahat Mudorot ya. Enggak. Mas Lahatnya dimana? Nanti. Nanti. Lo nyampe kesini masih kejauhan nih. Nah sekarang gue kasih sampel. Yang lebih. Lebih gampang diperdebatkan lah. Yang tadi gue bilang. Kalau misalnya lo menganggap. Merubah penampilan itu adalah merubah takdir. Artinya lo percaya dong. Ada orang terlahir emang tadinya jelek aja udah gitu. Ya. Mensyukuri. Tapi tetap harus. Are you sure? Itu mensyukuri orang jelek. Ah bukan. Maksudnya kan. Dia gak mungkin berontak kayak. Kok gue kayak begini sih? Berarti dia menginahin Allah dong. Kan kasar gitu dong. Lo pernah gak tapi di posisi itu. You never know. Karena lo gak pernah duduk di posisi itu. Satu. Ya oke. Yang kedua sekarang. Lo punya anak nih. Punya. Giginya bonek maju. Iya. Lo pasang behel gak? Belum langsung jawab apa gimana nih? Belum langsung jawab. Oke aja. Yang namanya mungkin ada kerusakan. Gak ada kerusakan. Ngomong bagus. Nyanyi bagus. Makan bisa. Nafas bisa. Oke. Cuma giginya gini aja nih. Iya iya iya. Gue sempat tanya ke guru gue. Yang pasti diketawai nama temen-temennya. Iya. Nah. Itu bukan yang merubah dalam arti mengganti. Itu yang gue maksud tidak konsisten. Itu yang gue maksud tidak konsisten. Pada saat itu. Karena sekarang gini. Secara mental anaknya tertekan gak? Iya itu maksud gue. Cuma gini dok. Gak konsisten gue sepakat. Pertanyaannya nih sekarang nih. Menurut lo. Orang yang gak punya idung. Yang idung yang pesek gitu. Tertekan gak mentalnya? Iya. Betul. Terus kenapa mundurin gigi gak boleh? Majuin idung gak boleh. Nah kalau gue yang dapet. Ini gue jawab dulu ya. Karena memang masalah motorotnya mungkin. Tadi misalnya ada. Gue bahas ya penghinaan. Apa segala macemnya. Nah kalau untuk idung. Gue gak tau. Terus terang karena itu udah rana ustad ya. Bukan gak nyampe ustad. Ustad ini belum tentu menguasain lo. Eh makan ya makan ya gue harus tanya dulu. Ustad aja karena gini ya. Lo pernah percaya gak? Kita pernah dipanggil. Oleh satu lembaga. Yang ingin mengharamkan benda plastik. Terus kita tanya waktu itu. Apa alasannya diharamkan? Karena kalian memasukkan benda plastik ke badan manusia. Nyatanya? Ya gak ada benda plastik dimasukin ke badan manusia. Benda plastik itu berasal dari plastikos. Yang artinya itu. Itu dari bahasa Yunani. Jadi. Gampang dimolding. Gampang buat dibentuk lah ya. Gampang dibentuk. Gitu. Jadi. Bukan plastik ini dimasukin ke badan manusia. Lo kebayang gak? Sebuah lembaga ingin mengharamkan itu. Hanya karena berpikir. Oh bener plastik. Ah edukasi ya. Sekelas ustad loh itu. Bukan ustad abal-abal loh. Ustad kan juga pasti pemikirannya beda-beda. Itu dia yang gue maksud. Makanya seharusnya ya. Pada saat kita ingin mengambil sebuah sikap terhadap sesuatu. Kuasain materinya. Setuju. Setuju. Betul. Iya kan? Betul. Nah itu yang gue pengen perdebatkan disini adalah konsistensi lo dalam menganut sesuatu. Pada saat lo menganggap mundurin gigi boleh. Kenapa majuin hidung gak boleh? It's the same thing. Cuma beda perspektif doang. Kalau lo ngeliat anak kecil giginya maju diketahuin orang. Memang kasihan mentalnya. Mentally dia broke gitu. Lo kira orang yang hidungnya pesek banget. Sampai dikata-katain orang. Itu gak mengalami hal yang sama. Nah ini. Kalau gue tanggapin gini dok. Gue bahas satu persatu ya. Jadi memang di Islam itu. Yang gue pahamin nanti untuk detailnya mungkin lo bisa tanya ustad langsung. Yaitu ada masrat mutorot. Betul. Betul. Sepakat. Jadi hukum itu apalagi fikih ya. Jadi dia bisa berubah-rubah. Menyesuaikan keadaan dan lain sebagainya. Kalau memang dinyatakan itu adalah mutorotnya besar gitu. Kecuali memang usul atau akidah yang memang kita yakinin secara ideologi, metode. Itu udah sepakat. Kalau itu gak bisa diperdebatkan. Iya. Betul. Nah makanya. Kenapa gue juga memberanikan untuk ngundang dokter Tompi. Ini buat teman-teman ya. Ini juga harus difahamin ya. Karena memang pada dasarnya. Kan gue juga pasti diskusi dulu sama ustad. Yang namanya bedah. Sepakat. Plastik. Nah gue gak tau kalau tadi yang dibilang dausat itu dimaksikan plastik gitu ya. Itu gue juga agak gak kebayang bisa berpikir seperti ini. Harusnya lo tanya dulu sama narasumber. Sepakat. Nah itu dibolehkan untuk hal-hal tertentu. Misalnya kecelakaan, kebakar, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan laki-laki. Gigi bonang kan gak kecelakaan. Iya, iya, iya. Nanti nyambung ke situ. Sama halnya dengan dokter laki-laki yang dia membolehkan, dibolehkan untuk periksa mungkin kandungan yang memang urgensinya. Yang dimana lawan jenis, melihat, dan seterusnya. Tapi memang di saat itu misalnya gak ada dokter perempuan. Di saat itu gak ada yang ahli. Nah bahkan itu Islam itu sangat moderatnya. Itu bisa menimbang itu gitu loh. Maslat mutorot. Ya sudah bisa ditunjuk laki-laki. Nah sependek pertahuan gue juga dok. Terkait dalam hal perubahan di gigi, masalah behel. Nah itu memang bukan yang unsurnya merubah, tapi yang gue fahamin. Yang merubah dong. Iya, faham. Iya, literally-nya begitu. Makanya gue ngambil pendapat yang salah satu ustad yang bilang membolehkan untuk behel. Bukan kayak, gimana ya? Bedah plastik tuh gak begitu. Nah makanya-makanya, ini makanya gue ngundang lo buat edukasi ke teman-teman yang... Bedah plastik pun bukan begini. Nah makanya gue kenapa tadi gue nanya guru gue terus akhirnya gue pengen ada sampaikan ini. Nah makanya gue beranikan itu. Tapi kalau untuk yang idung, gue malah bisa pendapatnya gini, bukan fatwa teman-teman. Misalnya memang itu adalah satu, Tadi apakah memang se-level dengan behel dalam sisi bukan merubah, tapi bukan merubah yang tadi yang gitu ya. Ditambahin. Enggak. Nah ini edukasinya harus nyampe dong. Faham ya? Dikit lagi-dikit lagi, maupun gue inget. Tapi ternyata mungkin ya, gue juga nanti agak coba tanya-tanya lagi ya. Gue gak begitu dalamin, tapi yang gue sepenuhi pengetahuan gue yang gue juga udah berani kenalnya. Misalnya mungkin dia adalah case-nya tadi pembulian, case-nya kita tarik dari serius ya, kecelakaan. Case-nya ini apa segala macam, misalnya membolehkan. Karena memang di situ adalah maslahat kan. Nah cuma yang memang jadinya plastik yang dinamakan plastik, nanti gue juga pengen tau nih, yang lo bikin tuh kayak gimana nih? Ya gitu. Bener-bener kayak, gue gak tau apa sih yang biasanya teman-teman plastik tuh silikon. Enggak, tapi gini ya. Nah, faham-faham kayak gitu ya kan? Sebenarnya, makanya kalau buat gue sebenarnya sebelum diskusinya kejauhan, yang terpenting itu adalah konsistensi dalam berpikir deh. Karena di Al-Quran pun tidak terperinci, tidak boleh operasi hidung. Bukan gitu kalimatnya. Operasi boleh kalau memang di situ adalah sebuah masalah. Enggak, tapi kan gak ada kalimatnya begitu. Tidak boleh operasi hidung, tidak boleh operasi ini, tidak boleh membesarkan pagi-gadar. Enggak ada tau, kalimatnya itu enggak ada. Sebenarnya kalau menemukan teknis ada di fikirnya sih, di hadithnya. Kita menerjemahkannya demikian. Yang di Al-Qurannya tidak boleh merubah penciptaan itu. Betul, kita di Al-Quran kan statementnya lebih global. Ya, kayak sholat nih. Ngerangkum semuanya gitu. Betul, sholat gak akan nemuin berapa rokatnya tuh pasti adanya di hadith. Baru setelah itu ada pemikiran, lahirlah, segala macam pemikiran. Dan dari berbagai pemikiran pun bisa beda lagi terjemahannya setiap. Tergantung siapa yang kita anggap mahasabnya mau dipegangkan begitu. Nah, tapi intinya gini. Kalau dari gue ya, ya Islam tuh kan diturunkan buat orang-orang yang berpikir. Ya kalau gak mau mikir ya minggir. Sesimpel itu kok. Nah, untuk berpikir yang terpenting apa? Konsistensi. Gak bisa lo mikirnya sekarang A. Hanya karena lo punya kepentingan disitu. Terus giliran lo gak punya kepentingan jadi B. Harus konsisten gitu. Jadi pada saat misalnya kita menganggap. Ya itu terlihat. Kalau gue pemikirannya ya. Konsistennya yang jelas gitu. Mundurin gigi, majuin gigi. Ini kita, gue gak ngomong masalah benar-salah ya. Benar-salah tuh bukan ranah kita tuh. Itu rada-ranah Allah sendiri tuh. Tapi at least lo konsisten apa yang lo anut. Kalau misalnya lo menganggap. Oh berada plastik mancungin hidu gak boleh. Menurut gue itu dosa. Gue gak akan mendebat. Orang-orang yang menganggap itu berdosa. Silahkan. Pilihan dia. Itu pilihan lo. Terus lantas. Gue gak setuju sama lo. Lo jadi kafir atau gue jadi kafir buat lo kan. Oh gak, gak. Iya kan. Gak boleh gitu. Tapi bahwasannya lo menganggap itu tidak boleh. Oke. Itu oke. Tapi pada saat ini menjadi sebuah bahan diskusi. Gue tentu akan bertanya. Kenapa? Oh karena gini-gini oke. Konsisten aja. Gak apa-apa konsisten. Berarti kalau lo menganggap itu tidak boleh. Artinya mundurin gigi tuh gak boleh. Apapun alasannya. Karena lo udah konsisten. Maju mundurin hidu gak boleh. Nah perkara nanti. Oh majuin hidu gak boleh. Soalnya lo pake silikon. Oke gue gak pake silikon. Gue pake tulang hija. Gue pake tulang telinga. Gue mindahin tulang ini. Atau gue rekonstrak tulang yang ada. Gue potong. Gue tata ulang sepeda lebih tinggi. Bisa. Tanpa harus ada benda asing yang masuk. Karena mengambil maslahat yang tadi. Penghinaan. Pembulian. Apapun alasannya. Oke. Enggak. Maksud dilihat gini. Itu kan menjadi penghinaan. Bullian itu kan. Apa ya. Subjektif ya. Ada orang ngatain jelek loh. Belum tentu. Kata si B jelek juga. Lawnya. Cuma gitu doang. Santai. Iya gak sih. Tapi ada orang. Gak dikatain pun. Cuma dilihat doang. Kayak dia ngeliatin saya. Dia ngatain saya deh dok. Itu ada pasien begitu. Ada. Cuma diliatin doang. Tuh kan dok. Pasien tuh ngeliatin ini saya dok. Setiap saya duduk tuh. Semua orang pasti ngeliat kayak ini saya. Seolah-olah kayak. Wah ini kok jelek banget. Bisa begitu. Itu subjektif banget. Nah. Kita gak akan pernah bisa ngerasain value itu. Sampai kita duduk disitu sih. Nah maksud. Balik lagi ke yang tadi pemikiran tadi ya. Gue justru pengen ngajak. Ya siapapun boleh berpikir silahkan gitu. Tapi konsisten. Pada saat lo menganggap pasang behel boleh. Artinya dengan analogi dan logika yang sama. Dan proses yang sama. Maju mundurin hidung boleh. Oke. Maju mundurin rahang boleh. Oke. Gue kasih feedback dikit dok. Mengenai konsisten. Ini sebenarnya teman-teman lihatnya dari kepala dingin ya. Ini tidak ada perdebatan. Kita gak musuhan. Betul. Dan ini adalah perspektif masing-masing aja. Gak usah ini buat gue. Gue rasa ini jadi menarik. Iya betul-betul. Dan ini perspektif aja mau nanti. Abis dari sini. Gue tetap ada pendirian. Gue dokter. Para tetap ada pendirian. Dokter memang disini adalah kita gak bahas. Karena yang saling mengajak. Ini bukan benar-benar salah. Betul. Ah bukan benar-benar salah. Pilihan masing-masing. Cuma ini seru aja kita bahas di perihal ini kan. Apalagi ngomongin bisnis. Mengenai konsisten dok. Kalau yang gue fahamin. Konsisten yang dimaksud itu adalah. Kalau yang diranah akidah. Usul. Itu sepakat. Ini gak ada perdebatan ya. Kita berdua gitu ya. Tapi kalau diranah yang cara. How to. Vicky. Itu memang menyesuaikan dengan keadaan yang saat itu. Justru kalau diranah Vicky. Ada konsistensinya itu. Kami juga bisa gak konsisten. Kebayang gak misalnya. Karena menyesuaikan yang tadi. Misalnya gini. Babi haram. Nah konsisten. Kebayang maksud gue ya. Misalnya babi haram. Oke paham. Tapi kalau gak ada makanan lagi. Daripada kita mati. Tapi kan bukan berarti kalau gue makan babi terus gue gak konsisten. Itu harus di. Garis bawahin dulu. Gue rasa lo salah. Menterjemahkan. Nah konsisten tadi ya. Makanan ini pengen tau dulu. Konsisten itu dalam arti kita ngeliat. Case nya itu apple to apple. Oke. Gitu. Bukan kalau misalnya gini. Kalau lo menganggap misalnya. Makan babi haram. Tak kecuali pada keadaan emergensi. Nah sama dengan misalnya gini. Mundurin gigi itu. Kalau kayak gitu case nya gini. Mundurin gigi itu menjadi halal pada saat kondisinya begini. Bukan. Pekerjaan yang gue omongin itu adalah. Konsistensi kita dalam mengerti pekerjaan yang dilakukan. Pekerjaan lo majuin atau mundurin gigi. Itu sama. Dengan pekerjaan si dokter. Majuin mundurin hidung. Oke. Gue nangkep nih kalau kayak gini nih. Yang dimaksud adalah. Betul-betul pengerjaannya juga sama seperti KBL. Sama persis. Terus pada saat itu lo bolehin. Untuk kan gini. Tujuan giginya dimundurin supaya ya. Supaya gak diketawain orang. Kalau dari segi fungsi gak ada gangguan. Tidak merubah. Merubah dong. Bukan. Maksudnya dengan tambahin alat. Pindahin ini. Kasih silikon ini. Kasih ini. Gigi berubah tuh. Gigi berubah bentuknya berubah. Gimana gak berubah. Bukan. Bukan. Maksudnya yang dinamakan dengan tadi. Yang tadi ada plastik-plastikan. Itu alat bantu. Nah kalau itu kita ngomongnya. Pakai gigi palsu. Sama pakai implant. Itu. Itu yang gue maksud. Konsistensinya. Pada saat lo ngomongin gigi palsu. Kita ngomongnya hidung implant. Itu maksud gue. Nah tapi kan gue belum nyampe ke situ. Itu kejauhan. Ini yang lebih dasar lagi nih. Boleh gak pekerjaan ini. Kan itu yang dia bahas. Ya sebenarnya ini. Ntar gue coba tanya Ustadz ya. Nah panggil Ustadz naik sini. Duduk ngobrol. Karena pada beberapa. Gue lumayan sering dapat pasien Ustazah. Lumayan sering dapat pasien Ustazah. Yang dia nanya ke gue. Sampai gue bilang. Bo Ustadz kenapa Anda nanya ke saya. Harusnya saya yang nanya ke Anda. Enggak dok. Saya kan gak ngerti pekerjaannya. Nah ini pasien gue nih. Pasien gue tuh Ustazah. Beliau pengen melakukan satu prosedur. Tapi beliau nanya. Tapi dok. Gimana sih dok. Secara keiluman ini apa sih yang dikerjakan. Saya pengen tau. Supaya saya bisa mencerna. Ini berdosa atau tidak. Sebenarnya diperbolehkan atau tidak. Nah terus gue kasih analogi ini tadi. Ya pada saat. Ya itu tadi. Misalnya lo punya anak. Lahir. Giginya bonek maju ke depan. Lo pasang behel gak? Pasang dong dong. Kasihnya dia malu diketahuin temen-temennya. Dia bisa nyanyi gak? Bisa. Suaranya bagus. Makan gak pernah keselak. Ngomong biasa semua biasa. Kekurangan dia cuma satu. Gak enak dilihat doang. Giginya maju. Cuma itu doang. Nah. Sense tidak enak dilihat itu sama gak dengan orang. Misalnya secara sense. Misalnya hidungnya terlalu pesek. Ya matanya misalnya satu gede. Satu kecil sebelah. Secara tampilan jadi gak enak dilihat aja. Ya maksud gue gini ya. Kadang-kadang kita suka bersembunyi di balik kalimat gini. Mensyukuri ciptaan Tuhan. Dalam arti seolah-olah apa adanya udah lo terima aja. I don't think it's correct. Mensyukuri itu kalau ada ilmunya lo benerin dong. Ada ilmunya kok. Ini gue sepakat nih. Anak orang terlahir matanya kecil sebelah satu. Jatuh begini satu gak nih. Ini bisa dibenerin. Kalau lo menganggap itu terima ciptaan Tuhan apa adanya. Terus lo didiemin aja. Ya dibenerin dong. Nah disini gue nangkep nih. Karena kita bodo-muter. Itu udah lebih ekstrim tuh. Menunjukkan bahwa ya. Betul. Yang contoh yang barusan gue sebut yang udah lebih ekstrim. Makanya gue berangkat dari case yang lebih simple dulu. Gak ada kelainan fisik. Gak ada kelainan. Sorry. Tidak ada kelainan fisik sebenarnya. Orang bone kan bukan kelainan fisik. Cuma kita gak bisa terima aja tuh sebagai sebuah keindahan. Lo bisa bilang gak orang bone yang itu indah? Bisa aja. Are you sure? Bisa aja. Kan makanya pas makin timnya. Kalau gitu bone kan gak gigi loh besok. Bukan maksudnya bisa aja kan. Kalau emang gak signifikan. Bisa dong. Gak gigi gini. Ada orang cakep begini. Mungkin lah. Gak maksud gue. Nih nih. Kita itu sering kali ya. Karena. Ah ntar gue dianggap ekstrimis lagi. Jadi. Kalau gue sih. Sorry nih. Kita sering bersembunyi dibalik keimanan sih. Kita takut dibilang gak beriman. Kalau gak begitu. Nggak. I don't think. Gak ada hubungannya kok. Iya. Sebenarnya ini kita ngobrol gini teman-teman. Buat edukasi juga. Iya. Semakat. Karena memang dari pekerjaannya pun. Boleh. Karena secara nas kan ada yang halal. Haram. Gitu kan. Ya itu tadi. Ini yang gue anot ya. Makanya kalau gue pribadi. Kalau misalnya ada laki-laki datang ke gue. Pengen punya payudara. Gue pasti gue suruh pulang. Nah. Transgender gitu ya. Iya mau transgender. Pokoknya laki-laki datang. Dok saya pengen punya payudara. Gue gak kerjain. Nah. Sekarang kita masuk ke teknisnya. Bedanya apa dok? Antara yang tadi dibilang. Sebenarnya tadi dulu. Lo juga udah tipis-tipis sih. Mengenai pindah tulang. Apa segala macam. Untuk maslat ini kan. Dari anggota tubuh kita kan. Bukan dikasih apa tambahan. Memang yang. Yang jadinya. Yang jadinya kan. Menandingi sang pecipta gitu ya. Tapi. Bedanya apa sih? Teknis bentar deh. Tentang yang. Perubahan-perubahan yang stigma. Tentang operasi plastik. Dirubah. Itu boleh tau gak? Edukasinya. Kalau menurut gue ya. Apapun itu akan menjadi tidak baik. Pada saat berlebihan. Oke. Nah kalau gue pribadi. Gue menganut. Prinsip. Hasil harus senatural mungkin. Dan gue tidak setuju dengan kata-kata. Menandingi Tuhan. Karena gak akan sanggup. Gak akan sanggup. Lo bikin lebih bagus daripada yang Tuhan bikin. Gitu. Dan goalnya bukan itu kok. Bukan saya bikin lebih cakep daripada yang Tuhan bikin ya. Bukan itu goalnya. Gak akan sanggup. Gitu. Oh jauh banget. Justru. Justru kalau gue. Ya memang gak bisa diartikan. Ngerubah gitu sih dok. Maksudnya kan ada upaya. No. Tapi itu adalah jadinya yang orang selalu bersembunyi di balik itu. Itu problemnya disitu tuh. Against. Inconsisten. Iya. Jadi kalau menurut gue. Bedah plastik itu adalah satu. Memang bedah plastik kan secara in general kan ada dua bidangnya. Rekonstruksi dan estetik. Rekonstruksi pasti datang dengan. Kecacatan. Penyakit tertentu. Ada masalah deformitas. Ya kecelakaan. Atau lahir dengan kecacatan tertentu gitu. Bawaan lahir ya. Itu bisa dikoreksi. Oke. Ada ilmunya. Nah ini udah. Ini gak usah diperdebatkan lah. Ini udah pasti boleh. Yang sekarang jadi perdebatan kan yang berbau estetik nih. Yang ini kan sebenarnya kan ranahnya karena ada unsur subjektifitasnya tinggi sekali. Ya kan. Subjektifitas tinggi sekali disini. Nah. Balik lagi. Akan lebih kompleks lagi pada saat kita ngomong begini nih. Gimana kalau lo ada pasien datang ke lo. Dia lakuin tuh buat jualan. Dia ingin membesarkan payudaranya. Mukanya dicakep-cakepin segala macem. Habis itu dia jadi. Maaf nih. Apa namanya. Pekerja komersil seksual. Oke. PSK ya. PSK. Nah itu kan lain lagi tuh. Jadi berat lagi tuh. Nah lo ambil itu dok. Gue perusahaan untuk gak menyentuh itu sih. Tapi kan gue gak mungkin nanya. Anda r***** atau bukan. Gak mungkin. Iya gak? Itu dijawab lagi. Kok tau? Iya kan kita gak mungkin juga nanya. Iya, iya, iya. Gitu. Anda PSK atau bukankah gak mungkin. Bukan ranah gue juga buat masuk ke situ. Tambahin. Dan memang itu gak diwajibkan juga kita untuk menanya. Contoh kita punya tanah. Ini gue belajar dari guru gue nih. Kita tuh gak mewajibkan bahwa lo mau beli tanah gue. Buat apa? Buat apa? Itu secara fikir ya. Nah makanya ini juga alhamdulillah nyambung nih sama dokter Tompi. Lo buat apa ya? Buat ini, buat ini ya. Tapi kalau misalnya gini nih. Lo punya tanah terus ada yang datang. Saya mau beli tanah ini. Saya mau bikin rumah bordil nanti yang keren disini. Nah, ini gue ya. Disitu gue ambil fikir. Gue sih gak mau. Eh betul. Gak mau, betul. Lo juga gak mau kan? Ya sama. Maksud gue gini. Kalau misalnya ada pasien gue datang ke gue. Dok, saya mau gedein payudara. Abis itu saya mau jualan biar harga saya naik. Gue pasti. Aduh, mendingan jangan ke gue. Saya cari dokter lain aja. Gue sih akan begitu. Kalau yang ke arah sana ya. Ya, apalagi yang merubah tadi. Maksud gue, so far sih gue belum pernah ya. Namun ada pasien datang dengan kayak gitu ya. Dok, saya mau begini. Saya untuk begini. Gak pernah. Dan gue gak pernah aja gue buat apa gitu. Oke, batasannya apa sih dok? Yang difahami dari segi boleh atau tidak bolehnya. Nah, kalau gue gini. Satu. Apa sih tadi? Transgender udah pasti lo ngambil. Ya, kalau transgender gue gak ngambil. Ini pemahamannya ya teman-teman ya. Kita gak lagi mendiskriminasikan teman-teman. Atau kalian-kalian yang lagi kayak begini ya. Ini kita lagi pilihan. Ini karena gue menganut untuk itu. Betul. Dan tetap kita menghargai kalau teman-teman seperti itu. Kita gak boleh. Ya. Jadi biasanya kalau misalnya ada yang transgender datang ke gue. Gue bilang, aduh saya minta maaf. Gue minta maaf. Saya minta maaf. Saya gak bisa bantu. Jadi biasanya mereka. Dokter tau gak siapa lain yang bagus yang kira-kira bisa mengerjain ini. Gue kasih mereka beberapa nama. Ini yang saya tau. Biasanya ngerjain prosedur ini. Silahkan ngobrol ke mereka. Tapi saya gak tau detail-detailnya segala macem. Berarti Anda tolong menolong dalam. Enggak, enggak. Kan kesalahan dong. Bukan. Anda pernah rekomendasikan. Bukan, gue gak rekomendasikan. Gue bilang gue gak ngerjain karena gue menganut. Apa yang gue anut. Tadi kan ini dokternya. Oh enggak, enggak. Kan dia nanya ke gue. Gue gak bilang, lo harus kesini. Ini yang paling bagus, enggak. Kan dia nanya, dokter tau gak siapa lain kira-kira yang saya tau. Yang pernah ngerjain tuh ini, ini. Gue berapa nama gue sebut. Gue gak pernah sebut satu nama. Itu yang tapi perkara bagus gak bagus. Apakah hasilnya sempurna. Apakah hasilnya begini-begini. Saya gak tau. Saya gak pernah lihat. Berlepas. Eh gak pernah lihat. Gue gak pernah lihat. Dan gue gak pernah lihat kerjaannya seperti apa. Jadi, jadi kesitu tuh. Ya tapi kalau misalnya, bukan gue rekomendasikan. Lo kesini, ini yang paling bagus. Enggak. Karena gue gak tau juga. Terusnya gue gak tau juga kerjaannya kayak apa. Itu batasan paling ekstrim di ranad bedah ya. Kalau di gue ya, yang gue anot itu. Gue kalau yang baik itu laki ke perempuan atau perempuan ke laki. Gue memilih untuk tidak. Oke, itu level tertingginya. Kalau level batasan atau threshold. Yang ini kayak tadi tuh. Sebelum kerana yang masalah-masalah mutorot ya. Lebih ke psikologi ke problem. Contoh. Orang-orang yang kelihatan gak pernah puas dengan dirinya. Wah, ini juga hati-hati nih. Abu-abu nih. Misalnya udah operasi berkali-kali. Ini masih kurang. Kurangan tuh kayak. Tuh dokter liatkan ini. Ini kayak dikit-dikit lagi. Kalau di segini. Nah itu gue don't touch. Alasannya? Ya karena gue juga gak akan pernah bisa muasin dia. Yang biasa muasin dia cuma mimpi-mimpinya dia doang gitu. Ya dan manusia memang cenderung dikasih satu gunung. Minta gunung lagi tuh. Jadi kalau yang udah kayak gitu. Gue cukup tegas sih. Jangan. Cukup. Berhenti. Even pasien gue kadang-kadang. Udah gue kerjain. Menurut gue udah oke. Dok kayak kalau dikit lagi bagus ya. Dikit lagi dok. Stop. Yang paling mahal gue inget kata guru gue. Yang paling mahal di bedah plastik itu adalah tau kapan berhenti. Ini ngambung ke ideologi gak? Iya. Apakah nantinya gara-gara dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi itu masuk karena merubah sang pecipta? Sekarang kayak gini nih. Enggak. Gue dari awal tidak melihat terminologi pekerjaan bedah plastik itu merubah peciptaan sang pecipta sih. Oh karena memang ada hal yang dibolehkan untuk masalah motorot. Oke lanjut. Jadi gak ke arah sana lah ya. Nah sekarang misalnya kayak gini. Kayak kita ngeliat kasusnya Michael Jackson misalnya gitu. Dia kurang duitnya kurang banyak apa sih? Dia pasti sanggup bayar ruang-ruang plastik termahal di dunia. Pasti sanggup. Uangnya banyak kok. Tapi apakah hasilnya pada akhirnya memuaskan? Enggak kan. Apa yang terjadi gitu. Nah itu pada saat ada psychological problem yang pengen terus mau begini lagi. Gak bisa. Ada batasan. Badan kita tuh ada batasan yang bisa dimolding. Gak bisa suka-suka. Hari ini operasi, menggeripan operasi lagi. Dua bulan lagi operasi lagi itu udah gak benar. Dampak buruknya apa sih dok? Ya rusak jaringannya. Enggak. Jaringannya rusak. Kan setiap kita potong jaringan tuh kontraksi. Mengkeret dia. Potong lagi makin mengkeret lagi. Potong lagi makin mengkeret lagi. Jadi ada limitasinya. Gak bisa suka-suka kita main potong-potong aja. Apakah nanti akan ada kemalpraktik nantinya? Ketakutan lu kayak gitu? Enggak. Itu lain lagi. Enggak. Kalau di estetik kan kita gak pernah jualan hasil ya. Kita gak bisa. Kalau sama saya nanti hasilnya pasti begini. Gak begitu. Yang kita coba tawarkan adalah upaya. Gitu. Ada kemungkinan pasti berhasil. Gak ada dokter benar-benar plastik yang akan. Kalau yang benar itu gak akan saya yakin gak ada dokter benar-benar plastik yang berani ngomong. Kalau di tangan gue pasti beres. Gak mungkin. Ya itu. Karena kita dari awal udah di posisi kita tuh bukan Tuhan. Lo kalau pengen dapet A, lo dapetnya pasti A. Lo ke Tuhan mintanya bukan ke kita. Oke. Jadi yang kita bisa lakukan adalah upaya aja memperbaiki. Misalnya hidungnya bengkok. Kita coba lurusin. Nah taruhnya udah benar lurus. Pada fase penyembuhan bisa aja gak lurus. Itu pun gak pake yang ketanya plastik kan? Gak pake yang tadi-tadi gitu. Jadi kalau misalnya gini. Makanya paling enak kalau misalnya kayak urusan estetik. Misalnya contoh nih ya. Contoh nih. Pasien dengan deviasi septum. Tulang hidungnya bengkok. Oke. Karena tulang hidungnya bengkok. Rongga hidungnya satu kesumpet satu enggak. Fungsi nafasnya pasti gak bagus. Dari luar keliatan biasa-biasa aja. Dari luar keliatan kayak biasa-biasa aja. Tapi dia nafasnya gak enak. Bunyi tidurnya. Ambil kayak gitu. Terus gampang ketiduran karena oksigenasi gak bagus. Intinya terus gampang sinusitis dan lain-lain lah. Akhirnya pokoknya hidungnya bermasalah. Dia punya dua pilihan nih. Satu dia punya pilihan misalnya ke dokter bedah plastik. Untuk memperbaiki. Supaya septumnya jadi lurus. Terus sekalian bentuknya dirapihin gitu. Atau dia punya pilihan satu lagi. Cuma dibuang si septum yang bengkok itu doang. Dan dengan resiko hidungnya bisa sedikit lebih turun. Berubah dari aslinya. Mana yang lu pilih? Dua-duanya sih yang gua pahamin ya masuk masalah sih. Dua-duanya. Fair. Tinggal dipilih aja maksudnya. Satu, fungsinya bisa dibenerin. Karena fungsinya dibenerin. Sekalian strukturnya diperkuat supaya lebih baik tampilannya. Oke. Yang satu, ibaratnya gini nih. Ini bengkok nih. Ini bengkok nih. Ini aja dipotong. Jadi agak bolong-bolong dikit gak apa-apa. Yang penting udah gak ada yang nyumbat. Dan bentuk hidungnya biasa sedikit lebih turun daripada aslinya. Oh iya. Ini yang ngerjain dua bidang yang berbeda nih. Satu dokter bedah plastik. Satu lagi bukan dokter bedah plastik. Itu sih gampang milihnya ya. Yang tadi tuh agak debat-debat kecil tuh ya. Ya tapi ya kayak gitu. Itu contoh yang sederhana. Dan itu berjalan sekarang seperti itu. Oke. Dan itu pun juga ada tetap skin care-nya kah? Ya skin care kan beda lagi. Beda? Ya skin care kan beda lagi. Kalau gua sebenarnya skin care itu, skin care kan perawatan kulit luar. Iya tapi maksudnya apakah di beautiful itu ada? Oh di beautiful ada. Kita punya skin care sendiri. Ah oke. Ini clear teman-teman ya. Artinya terserah lah Anda mau menyikapi dan ngambil pemahaman seperti apa. Tapi disini pere edukasi. Karena ini pernah rame nih. Di mana? Di salah satu podcast saya pernah ngomongin tentang konsep ini. Tentang operasi bedah plastik. Yaitu langsung rame. Ada yang setuju ada yang enggak. Oh iya juga ya ada yang begitu. Oh gitu ya. Berarti saya harus siap-siap ya? Siap-siap. Bukannya di gak ada lu tenang aja. Siap-siap. Malah di siap-siap. Enggak tapi ya itu tadi. Sebenarnya balik lagi ke kalau gue ya. Iya. Ya Islam tuh dilahirkan memang buat orang-orang yang berpikir. Ya lu mikir aja. Duduk manis mikir gitu. Mengerti apa yang dikerjain. Bukan cuma bungkusnya doang. Ya ilmu tadi. Betul. Jadi maaf nih Pak Ustadz-Pak Ustadz di luar-luar sana. Bahkan banyak Pak Ustadz-Pak Ustadz kan gak tau sebenarnya apa yang dikerjain di bedah plastik. Mereka mikirnya bedah plastik itu apa yang dia lihat di media. Oke. Iya kan. Kita tuh selalu menerjemahkan sesuatu itu apa yang kita lihat di media. Padahal kan bukan itu. Itu hanya sebagian kecil dari yang sebenarnya terjadi gitu. Betul. Misalnya gini misalnya kita lihat ada orang katanya kata media nih yang tulis media lagi. Yang gak pake research. Artis A operasi terus mukanya jadi kayak yang lumer yang hancur-hancuran begitu. Itu kan bukan bedah plastik. Itu mah suntik silikon cair kriminal itu. Wow. Oh ya. Kirain ini bagian dari lu juga dok. Nah. Itu justru yang kita benerin. Contoh kes yang saya bisa sebut karena udah cukup viral dan beliau sudah terbuka adalah kasus empu hati misalnya. Iya baru mau ngomong. Empu hati mukanya jambik turun begitu tuh berapa belas kali operasi. Operasi untuk memperbaikinya. Tapi proses mukanya jadi rusak jadi turun begitu tuh kan gara-gara silikon cair suntik. Yang nyuntikin salon. Itu bukan bedah plastik. Ah di dede ya. Upaya untuk memperbaiki itulah itu bedah plastik. Yang lebih rame lagi sekarang nih contohnya. Ada dia menyebut dirinya sebagai haji-O. Saya gak sebut haji-O titit-titit gitu ya. Dia suntikin dia terapinya terapi penis. Memperbesar penis. Katanya dengan diurut bla 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 segala macem. Okupunktur segala macem. Hingga suatu waktu gue terima pasien. Dan cukup banyak loh korbannya udah. Terima pasien yang penisnya memang lebih gede. Tapi bentuknya gak karu-karuan. Iya bentuknya udah kayak ubi-ubian gitu Ubi-ubian Terus kadang-kadang merah bikin lecet Bikin sakit, bikin nyeri dan lain-lain Ada yang sampai kulitnya rusak Dari semua pasien Gue kumpulin datanya Ternyata yang terjadi apa Ada dalam fase session Di urut katanya buat membesarkan penis itu Ada satu titik dimana dia kesakitan Kayak ditusuk Disitulah silikon cair disuntikin Oh diem-diem Eh kurang ajar loh Nah itu kejadian Dan korbannya banyak loh Even orang-orang yang ngetop banyak korbannya Nah mereka-mereka yang datang Yang kebetulan kita yang handle Ke klinik gue di Beautiful Dan ketahuan Yang ngerjin si ini Terus gue diliatin fotonya Loh ini orang yang sama yang kemarin pasien gue ngeliatin juga Terus gue tanya kenapa Terus korbannya bukan orang-orang Orang-orang pintar, orang-orang kaya, berduit gitu Punya pergaulan gitu Terus gue tanya kenapa lo percaya Soalnya dok setiap waktu dia lagi ngobrol gitu Saya dapet rekomendasinya dari orang yang ngetop juga Orang yang lo anggap kayaknya Kalau lo yang ngomong gak mungkin lah gue gak percaya Kira-kira kayak gitu Nah padahal dia korban juga Karena kan abis disuntikin si minyak kemiri lah Atau silikon cair atau apapun itu Kan gak langsung bereaksi Awal-awal ada fase agak bagusan dikit-gedi Agak bagusan dikit-gedi Tapi lama-lama mulai gak jelas gak karuan-karuan Nah dari situlah gue Akhirnya coba benerin Kita ada tim khusus buat genitalia eksterna Di Beautiful Ya udah Itu bener-bener ditelanjangin Dibersihin semuanya Terus kita tutup Kadang-kadang harus pake kulit dari Sorry ini dari bijinya Kita angkat ke atas buat nutupin Atau kadang-kadang harus ngambil kulit dari paha Nah itu bener plastik tuh Nah ini loh Sepenek pengetahuan gue Gue nanya-nanya tadi Yang gue bilang ya Usad apa segala macam sebelum undang lu nih dok Memang itu terjadi Islam itu hadir untuk ya Memfasilitasi itu Kayak ada maslahat Kemudorotan yang terjadi Dia jadinya malah susah buang air kecil Ada ayatnya di Al-Quran Yang menceritakan tentang kulit itu bisa diternakin Kulit kita tuh bisa diternakin Diambil terus bisa dibanyakin Memang biakin lah ya Nah jadi Balik lagi ke case yang tadi Gue lagi ngomong tentang penis enlargement ini Sampai akhirnya gue sekarang ngeluarin Ngeluarin lah produk penis enlargement di klinik gue Maksud gue ngeliat Ternyata orang Indonesia tuh banyak yang punya Pengen memperbaiki tampilan penisnya Supaya lebih Lebih bervolume Lebih punya size lah Tapi ya Kalau buat orang-orang yang memang mau begitu Lo jangan kerjain dengan cara Si Haji Oh itu tadi Jangan disuntikin silikon cair Itu sangat bahaya Dan memang gak boleh tuh Gak boleh itu kriminal itu Kriminal ya Kriminal gak boleh nyuntikin Itu kan minyak kemiri Atau minyak-minyak gak jelas Apa yang dimasukin Jadi ancur barangnya Jadi rusak Jadi kalau emang pengen gedein ya Gedein dengan cara yang Yang aman Cair medis gitu Oke dan ya itu mungkin Kalau tadi ya Nah ini terlepas dari lo setuju Atau gak sih Ya nanti rame lagi nih Gue tau lo komen lagi pasti Tapi gini-gini Kalau lo setuju gak sih Itu urusan lain Kalau gue Ini pilihan ya Tapi gue banyak dapat pasien Faham-faham Tapi kalau gue kehati-hatian itu Kalau gue lebih ngambil pendapat Enggak Eh ini masing-masing Ini gak apa-apa Kalau gue malah Cukup banyak pasien gue Yang penis enlargement Itu datangnya sama istrinya Dan yang minta istrinya Gak tau tuh maslat gak ya Gimana dong maslat gak tau Sekarang gini Sekarang gini ya Oke Ya itu tadi gue bilang Kita kadang-kadang gak akan Gak akan pernah kepikiran Sampai kita duduk di posisi itu sih Kalau lo punya size-nya Memang ternyata Di bawah rata-rata Ya itu problem Iya tapi Gue pasti akan jawab Kalau gue nih ya Kan bebas dong Pilih-pilihannya Bener-bener Kehati-hatian gue Pasti gue gak Sekarang gini ya Sekarang gini Ini kita hubungan suami istri Ini udah menikah semua kan Iya Birahi nafsu itu adalah bagian dari fitrah Oke Kita terlahir dengan itu Akal dan hawa nafsu Ya Right Dan itu adalah Sesuatu Dua-duanya yang harus Dijaga dengan baik Supaya gak Sembarangan kan gitu Terutama yang berhubungan Hawa nafsu Jadi itu akal yang akan menjaga Supaya gak Supaya gak ngaco gitu Nah Gue gak ngomongin masalah Lo melakukan itu Dengan orang lain Itu udah lah Itu gak perlu diperdebatkan Keliru aja Tapi pada saat itu Lo dengan pasangan lo yang sah Ya Yang gue pelajarin malah Pada saat kita berhubungan suami istri Justru kalau gue sebagai suami Gue mengutamakan istri gue dulu Tercapai Apa namanya Ejakulasinya sebagai Haknya dia sebagai perempuan Ibadah juga lagi Betul Betul Karena Kalau laki-laki Kalau udah ejakulasi Lebih sulit untuk ejakulasi yang kedua kali Iya Kalau perempuan bisa multi orgasme Kan gitu Dua-tiga kali Iya Nah makanya utamakan perempuannya dulu Gitu Unless memang udah Udah dalam kondisi yang tidak fit Dan lain-lain lah Gitu Nah Untuk mencapai Mencapai itu kan banyak faktor Ya libido berperan Hormonal berperan Sizing Sangat berperan Teknik sangat berperan Semuanya sangat berperan Nah Kalau pada suatu kondisi tertentu Yang ukuran penisnya Sorry ini ya Emang kecil Ya emang kecil Sehingga pada saat berhubungan Satu perempuannya aja udah ngerasa kayak gak Ini apa nih Wah Dikilik-kilik nih gitu ya Iya maksudnya Kayak apa nih gitu ya Kayak ada ngaruh apa-apa misalnya Itu Itu Sesuatu yang tabu orang tuh gak berani ngomong Gak mungkin istrinya berani ngomong Aduh Ayah kayaknya punya ayah kekecilan deh Gak mungkin Oh iya iya sih Lu gak tau rasanya tuh Pada saat Pada saat lu punya tuh Ternyata too small Lu gak tau rasanya Nah makanya Gue juga baru Baru kebuka Apa ya Pemikiran seperti ini Begitu Lately gue cukup banyak Terima pasien yang couples Dia datang suami istri Ini permintaan istri saya dok Wih berani juga dia Mentalnya kuat juga ya Ini permintaan istri saya Bisa gak dok Iya daripada dia Cerah Daripada dia Nyari yang lain Daripada dia Berbuat gila Zina kemana-mana ya Jadi lu ajak istri lu ntar Sejauh ini sih Biar komentarnya seru Oh iya Ntar gue posting Gak juga Tenang Gak 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 Saya terlepas dari tadi pilihannya Tidak Kenapa saya bilang seperti itu Karena syariat yang pertama Dan kedua Kayaknya gak ada masalah Jangan sombong Yang berhak sombong tuh Cuma Tuhan doang Insya Allah Kan reportnya begitu Testimoninya begitu Menurut saya Betul betul Mungkin karena dia belum tau aja Di luar sana banyak Ya paham ya teman-teman ya Oke Ya tapi kayak gitu lah Ya kita harus ngeliat Ngeliat ini Ya itu Itu kenapa Jadi gue lumayan Dalam beberapa bulan terakhir Cukup banyak Di Beautiful Sekarang kan salah satu Yang kita lagi Banyak case nya Di luar operasi mata Hidung, breast Tami, tak, body contouring Dan lain-lain Yang lagi hype banget Salah satunya adalah Penis enlargement Oh dimana lagi tinggi tuh ya Oh lagi tinggi banget Sehari gue bisa kerjain Dua, tiga Boleh tau dari istilah Medis atau kedokterannya gak dok Apakah itu ngaruh dengan Tau gak sih Semakin generasi kan Semakin menurun Mungkin dari nutrisi Pola makan Kan tau ya Mungkin Kalau dulu tuh Orang-orang dulu tuh sehat-sehat Karena mungkin belum ada junk food Belum ada apa-apa Gak juga Gak, lo kan gak tau Penis orang dulu kayak apa Iya Cuma maksudnya Gak ada gambarnya juga Makanya-makanya Gue nanya dari segi kedokterannya Kan ada yang bilang kan Mungkin sekarang tuh Era makanan-makanannya Udah mulai kimia Kemana-mana Apa segala macem Apakah itu memperpengaruhi Ke penis gitu Gue Gue gak Gue gak bisa ngomong banyak sih Maksudnya gue gak tau Gue gak tau Karena kan Kayak ke pasien-pasien juga Kita kan Misalnya pada pasien-pasien Memang kalau dulu Lihat sih Katakanlah ukurannya Gak besar-besar amat gitu ya Yang kecil lah Katakanlah Yang kecil Gue juga gak pernah nanya Dulu makan apa Faham Tapi maksudnya Kalau dari Untuk ranah makan aja dulu deh Apa yang dikonsumsi Kan katanya You are what you eat itu loh Nah Apalagi dengan era sekarang You are what your mom eat Benernya Ah Iya bener juga sih ya Kenapa ngelirin ke istri anda Istri gue dokter gizi klinik soalnya Oh katanya begitu Dia pernah beli satu buku Anak Anak itu udah tentukan Apa yang ibunya makan Dan di islam itu Yang diajarin loh Iya Bukan you are what you eat You are what your mom Apalagi anak kecil Ih gue baru dangkep loh ini Bener juga sih ya Kalau kita suka makan mie instan Kita gak mau menyalakan ya Yang lebih amazing lagi Tau gak apa Ini kita lagi jadi kemana-mana nih Gimanapun ibu itu Makannya apapun Kualitas asih itu Udah ada standarnya Lo orang kaya Makannya super bergizi Sama orang yang biasa-biasa aja Asihnya diambil Itu harusnya gak jauh beda Betul kan bu? Oh iya gak jauh beda Kandungan gizinya Segala macemnya Lah kan katanya dari makanan Itu Hebat kan Allah kan Masya Allah Makanya Yang terpenting itu Ngejaga Si ibunya makan apa Supaya produksi Kalau produksi kan ditentukan oleh dia Makannya apa Hatinya harus senang Itu kan menentukan jumlah produksi Tapi Kalau diambil tetes demi tetesnya Dilihat Diukur Itu gak akan jauh beda Oh ini nih Stigma-nya kan Soalnya Gara-gara mungkin hidupnya susah Terus akhirnya jadi Rumah tangga Jadi berantem Banyak orang miskin Yang beranak terus Beli susu gak sanggup Sehat lagi anak-anaknya Sehat lagi anak-anaknya Karena gak pake doang Si netein Itu justru yang paling bagus ya Jadi maksudnya Itu tadi menyambung ke Urusan You are what you eat Correct But lebih correct lagi You are what your mom eat Dan generasi Generasi sekarang itu Ditu tentukan oleh Satu generasi sebelumnya Oleh neneknya sebenarnya Dan ini ngaruh gak tadi tuh Masalah Kita balik ke penis lagi Teman-teman ya Misalnya Anda nungguin ini kan ya Nah ini Ini salah satu iklan yang Sebenarnya bukan iklan Gue baru nge lagi Gue tadi mikir Gede tapi lemah Kecil tapi lincah Besar gagal bijaksana Kan bijaksana tuh Biar makanya bener Gak ada sembarangan Video kau lama bini Gue mau nanya gue yang mana Dengan cara yang bener ya Iya dengan cara yang bener Nah itu Jadi itu tadi Jadi kalau memang pengen Penis enlargement Jangan melakukannya Dengan cara menyuntikkan Silikon cair Menyuntikkan Minyak kemiri Atau dengan barang-barang Yang gak jelas lah Yang biasa dipakai apa sih dok Oknum-oknum itu Minyak kemiri Minyak kemiri Kenapa jadi kemiri ya Gue juga gak ngerti Oh kan buat rambut aja Numbuh Gimana penis gitu kali ya Disuntikkan ke dalam Jadinya kan membuat Reaksi jaringan Jadi fibrotik kan Jadi timbul kayak jaringan parut Menebal Kayak bengkong gitu Bentuknya jadi kayak bengkong Gendut gak jelas gitu Serius? Eh eh Anda ketawa ya Tau kan singkong Apa? Ubi singkong yang gitu kayak gendut gitu Kayak gitu bentuknya Itu masih teri Nah ini salah satu yang cukup viral Waktu gue posting ini Karena kan Jadi menarik ya Karena ada beberapa pasien saya nanya Dok kenapa sih baru di Baru di Populerin sekarang Kenapa gak ada di dulu gitu Gue bilang gue agak kesulitan Mencari gambar yang Gue bisa share di sosmed Untuk menceritakan masalah perpenisan Iya gak mungkin juga muncul gambar penis ya Karena gak mungkin gue kasih gambar penis Sebelum sesudah Guenya sih mau postingin Tapi instagramnya gak mau kan Iya bener Jadi ya mau gak mau ya jadi kayak gini Jadi gue analogin dengan botol Terus yang terakhir Sempet kayak di postingan gue terakhir Ada gue analogin dengan Percakapan Ada dialog penis Coba liat deh Dialog penis Iya Nah ini di bawah Bawah-bawah Sikit Nah botol Yang botol Ini Ini dialog penis nih Diapain sih Tadeng Hai dok Hai Kotol kecil Penis kecil Aku mau konsultasi tentang penis enlargement Iya Tapi malu gak dok ya Aduh Malu ini rasanya Punya penis Ngingin digedein Tapi malu Ya gak usah malu Malu itu kalau korupsi Nyolong Jualan skincare bodong Nah itu baru malu-maluin Kalau geliin penis Bang gak perlu malu Itu gagah tau Dokter bisa aja Oke dok Daftar Ya kira-kira kayak gitu Oke Itu ada di Beautiful Itu ada di Beautiful Itu salah satu jagoannya kita sekarang lah Yang gak ada di tempat lain Cuma kita doang yang punya Yang tempat lain Gak ada Kenapa? Gak bisa ada teknologinya Gak ada yang tau caranya Gitu Yang tau caranya gue doang kali disini Kasih tau Friko Suruk Suno Nah ini kan dari tadi kita ngomongin Mengenai Ini edukasi penis ya dok Kan ada yang bilang katanya Kalau orang gendut Penisnya atau Kecil ini edukasi teman-teman Terlihat kecil ya Hah? Terlihat tuh bedanya Dari Bukan hampir sih Semua pasien gue Yang punya badan besar Yang obes gitu ya Yang gendut gitu Itu penisnya terlihat kecil Sebentar Tapi tidak selalu Tidak selalu sebenarnya kecil Oke ini terlihat Sama bentuknya kecil itu beda? Jadi gini Penisnya itu sebenarnya Sudah punya ukuran Plak-plak Misalnya begini nih Tapi yang kelihatan Karena dia gemuk Dia ketutup sama dinding perutnya nih Jadi yang kelihatan seolah-olah ini doang Jadi pada saat dia Dinding perutnya gotokkan Ini bisa kelihatan Kalau diet total abis-abisan Ya bisa Bisa aja Bisa aja Cuma kan gue gak tau ya Kan belum pernah datang ke gue Yang udah gemuk banget Maksudnya gini Orang yang gemuk banget Itu gak segampang Diet total abis-abisan Langsung Itu kayak Gak banyak juga sih Yang berhasil Oke Nah sekarang dibalik Nah Orang tinggi Kurus Katanya penisnya gede Belum tentu Oke Jadi gak ada hubungannya sih Karena? Banyak kok orang yang Misalnya pasien-pasien yang Badannya ternyata cukup besar Dari luar kelihatannya kayak gede gitu Ternyata penisnya biasa aja Malah kadang-kadang underrated gitu Iya Maksudnya gak sebanding Gak sebanding sama badannya gitu Iya Tapi ada juga yang badannya Biasa-biasa aja Ternyata penisnya cukup besar Oke Hampir kadang-kadang Gue Kalau yang buat penisnya Cuman ya Hampir gue tanya Pak ini kan cukup gede Apa mau diapain lagi Gak dong saya pengen lebih besar Sedikit lagi gitu Jadi gak selalu pasien Penisnya kecil Pengen besar Gak selalu Kadang-kadang Cukup sering gue dapat kasus yang Sebenarnya size-nya udah oke Cuman dia pengen lebih keker aja Nah Kalau size Size oke itu gimana dok Maksudnya Tolak ukur bahwa ini udah pas nih Buat ibadah memuasi istri gitu Ya kan rata-rata Indonesia kan Ukurannya mungkin sekitar 10-12 cm lah Oke Iya Terus ketebalannya juga Apa namanya Diameter Diameternya itu juga rata-rata Sekitar Ya seginian lah Rata-rata gitu Kadang-kadang ada memang Ukurannya cukup panjang Tapi kurus penisnya Itu banyak gitu Penisnya ke kurusnya Itu kita gemukin gitu Hmm Kayak dengan tujuan Mas Lahat buat nyenengin istri Gue gak nanya sih Istri siapa Itu bukan ranah gue kan Oh iya Tapi terima sunat juga Ya Kita di Beautiful itu Karena isi kan dokter bedah plastik Banyak bukan gue doang Salah satu yang biasa Kalau udah musim-musim libur sekolah Itu banyak Yang anak-anak pasti Sunatin anak saya ya Kita sunatin Jadi banyak kita sunatin Terutama yang casenya Memang yang Anak-anak yang punya Masalah di obesitas sih Susah Biasanya kalau ke rumah sunat kan Mereka pada nolak Karena sulit kan Nah biasanya nyari bedah Dokter bedah plastik Atau bedah anak gitu Oh perannya bedah plastik tuh disitu Karena kalau rumah sunat itu biasanya Yang kasus-kasus simple lah Anak-anak yang Mungkin bedanya gak terlalu besar Atau penisnya Kelihatan gitu Tapi kalau penisnya mendelep Kadang-kadang kalau anak gemuk Kelihatan cuma gini doang nih Nih Iya Pada case tertentu memang ada namanya Barit penis Barit penis itu yang penis yang tenggelam Nah pada case kayak gitu Kita harus ada operasi tambahannya Di bedah plastik tuh ada operasi tambahannya Untuk ngeluarkan si penisnya Supaya nongol keluar Waduh Ini edukasinya panjang Terus ada lagi nih yang lebih kompleks ya Ada kondisi Dimana anak laki-laki tuh terlahir Dengan lubang pipisnya Uretra nya itu Tidak di ujung Kan kita kalau pipis di ujung kan lubangnya Emang ada yang gak di ujung? Ada lubangnya di bawah sini Emang ada? Ada itu nama hipospadia Nama kelainannya hipospadi Jadi Kalau kayak gitu Nah cari dokter bedah plastik Nanti kita pindahin lubangnya ke ujung Ada ilmunya tuh Ada ilmu operasinya Buat pindahin lubang Malah bisa sampai di skrotal lubangnya Padahal yang kasusnya ekstrim Lubangnya di bawah sini Pipisnya berantakan? Makanya berantakan Berantakan basah terus gitu Terus nanti kan Kalau yang terlalu ekstrim di bawah sini kan Suatu saat dia mau punya anak kan susah ya Karena lubangnya di sini nih Karena harusnya lubangnya di sini Oh yang nembak spermanya jadi Betul Yang ketembak kaki istrinya Yang habis kakinya Pak kakinya saya gedean Jadi ini yang kita pindahin ke Ada operasi koreksi Gue sampai bikin sama temen-temen Sama Prof. Holland Sama dokter Indri Sama beberapa temen-temen yang lain Kita gagas yayasan hipospadi Indonesia namanya Nah itu yayasan nirlaba Kita bikin emang Kita yang bayarin pasiennya Itu salah satu CSR nya Klinik Beautiful sih Dan kita open buat temen-temen yang pengen Beramal gitu Mau bayarin buat Karena semua pasien Sampai kedatangnya pun kita bayarin Datang bayarin Jadi pasien Biasanya emang banyak pasien gak mampu kan Untuk yang begini-begini gak mampu Jadi Dan mereka bingung mau kemana Kalau ikut antrian BPJS Mungkin lama Jadi kalau di sini Dia datang langsung kita kerjain Dan dengan fasilitas swasta loh ya Jadi fasilitasnya Fasilitas Beautiful Jadi bener-bener Apa yang kita punya Kita kasih Dimana pasien banyak yang happy gitu Wah kita seneng dok Di sini kayak berasa dimanusiain gitu Nah itu kita tolong Dari A sampai B Sampai beres Dan semuanya nol Gak ada beban biaya sama sekali Tapi berapa Sehari nampung Kalau banyak gimana Oh enggak Kan kita ada jadwalin Biasa sehari kita kerjain satu Sehari satu dalam seminggu Ada beberapa pasien gitu Infonya dimana dok Ada Coba nanti dicari Di Yayasan Hipospadi Indonesia Hipospadi Indonesia Kita bantu di deskripsi aja kali ya Nah ini kan berhubung Dr. Tompi juga kan Peduli support teman-teman Yayasan nirlaba Apabila segala macem Kalau gitu kita kasih hadiah aja Buat teman-teman Yang sekiranya mungkin di sini Ngomong sunatan ya Sunatan Biasanya identika Sarung Sarung Padahal ya Padahal nih Kalau abis sunatan Kalau gue malah suruh pake celana dalem Ken ngilu dok Palanya Nah justru lebih ngilu Kalau palanya tuh gondel-gandul Lo bener Luka itu baru sakit Kalau ketekan-tekan Nah ini salah satu paradigma Yang sering salah nih Di masyarakat nih Abis sunatan Dipasangin kolor yang batok Tau itu-itu Ya kan Sebenernya kan batok tuh Ngelindungin dia dari kepentok Dari luar Betul Tapi kan rongganya kan gede Penisnya kan jadi Kalau dia jalan kan gondel-gandul Setiap nyentuh Batok kan jadi ngilu Nah yang bener Justru sebenernya Penisnya itu Kalau abis sunatan Atau abis Kayak prosedur gue ini tadi Kita pakein celana dalem Dilipat ke dinding dadanya Oh Lai ke atas Biar diem Nah kalau diem Lo mau lari juga gak apa-apa Tapi masih ketat dong Celana dalem ya Ya celana dalem biasa Jangan celana dalem boxer Kalau boxer Kalau boxer Kalau mau guna dalem dulu juga Ya yang segitiga biasa lah Ya segitiga biasa Jadi prinsipnya tempelin Ke dinding perut Nah kalau di luar Mau pake sarung Mau pake celana gak masalah Tapi pake celana dalem dulu Celana dalem dulu Luar dia pake sarung gak masalah Makanya Makanya kalau pasien-pasien beautiful Itu khas tuh Pulang beautiful Langsung jalan Langsung bisa lari Makanya banyak pasien-pasien kita tuh Lo kalau sunatan Cari dokter Tommy aja Atau ke beautiful aja gitu Dikirain karena jago banget Padahal kagak Cuma gara-gara Ilmunya cuma pake kolor doang Itu pentingnya ilmu teman-teman Ingat ya Dilipat ke dalam Pake sempak dulu Ya dilipat ke dinding perut Pake sempak udah Itu jauh lebih nyaman Daripada gondol-gondol Luar dia pake sarung Apalagi sarungnya sarung safir Nah tuh Tuh nih Nih saya titip dok Buat Mungkin nanti ada pasien Anak-anak Atau yang sunatan Mungkin ada yang umur-umur 30 Sunatan gak? Oh itu Biasanya kalau pindah agama eh Biasanya kalau pindah agama tuh Di sunat tuh Iya Karena kalau di islam sunat ya Kalau pindah agama Biasanya Pasti sunat Nah ini titip dok Mungkin di klinik beautiful Saya kasih sarung safir Buat yang Nanti mah hadiah lah Siapa kayak disana Gitu ya Ini coba boleh dibuka dok Maksud gue cari siapa dokter yang belum sunat ya Bisa juga Bebas Nah ini Cakep sih Motifnya cakep Keren ya Kau mulai kasih sarung lagi Oh iya Oh yaudah buat dokter aja Jangan dong Gue udah sunat Ntar gak selesai amanahnya Nah kira-kira kalau ngomongin beautiful Apalagi nih Daripada terma mancing pada komen-komen Kita akan redak dulu ya Sekarang yang paling Yang paling lagi hype itu tanam rambut Tanam rambut Oke Kevin Aprilio ya Ya si Kevin ngerjain di Turki kan Turki Nah kita punya teknologi sama dengan Turki Memang gue bikin Joint Venture sama mereka Jadi Mereka sempat kirim dokter Turkinya buat ngajarin kita disini Workshop Kita kirim orang buat belajar disana selama setahun Nah terus udah ngerjain ribuan case Sekarang udah jago-jago semuanya Nah udah kita buka gitu Oh oke Jadi gue orang gak perlu Gak perlu terbang jauh-jauh kesana Efeknya apa sih dok? Enggak Ini gue tanam Efek samping Efek samping Enggak ada Efeknya sombong doang Kalau udah punya rambut jadi lebih sombong aja Enggak Maksudnya kayak negatifnya apa gitu? Enggak ada? Enggak ada Cuma tanam rambut apa sih? Nang saham baru ada efek samping Rambut emang enggak Enggak maksudnya kan takutnya kan ke kepala otak Enggak ada hubungannya Kalau bodo mah bodo aja Mau rambutnya banyak Ditusuk gitu? Enggak jadi ya rambut itu bisa dipindahin Jadi ya itu sebenernya di Alquran ada semuanya Nah kalau bahasa medisnya itu graph namanya Jadi kulit itu skin graph Kalau rambut ya follicle graph Kalau tulang rawan buat manjungin hidung Kita pakai cartilage graph Tulang rawan graph namanya Jadi semua itu bisa kayak Kayak kita stack pohon Lo bisa potong terus tancapin ditumbuh gitu Nah sama ini juga sama Cuma kan ada ilmunya cara naruhnya Gimana supaya dia tumbuh Betul Kan kalau kayak video-video mungkin di luar negeri kan Kadang ada orang kecelakaan Kebakar Yang luka bakat Semua kulitnya udah kosong ya Nanti diambil kulit dari pahat Ditempelin Itu ya salah satu teknologi juga ya Nah itu sama Nah disini juga prinsipnya sama Kita masukin Ada barang dari badannya sendiri Gue gak pakai benda asing ini Jadi Penis and largement the beautiful Kita gak pakai benda asing sama sekali Semuanya pakai dari badannya sendiri Nah tinggal kita pilih material dari badannya mana Yang bisa saya pindahin Kan gitu Terus bolong dong Ya makanya belajar dulu Biar gak bikin bolong Iya kan misalnya Gue gak tau deh Kan ada ilmunya Itu dia Itu dia kenapa Sekolah dulu Baru bisa ngerjain Oh iya Tapi kan bentuknya jadi kayak Misalnya tangan nih Contoh doang nih Masa tangan kita jadi bentuknya ada Dua gini Ada gitunya Benar Disitulah gunanya berilmu Gimana caranya lo bisa ngambil Tanpa meninggalkan defect Oh ini berat Kalau ngambil meninggalkan defect Memang gak usah sekolah Iya ketahuan kan Apalagi kayak Corot-corotan di tembok-tembok sekolah kan Bentuknya Eh abis minahin tuh Gitu kan Jadi Ilmunya disitu Gimana cara kita bisa Mendapatkan hasil yang baik Tanpa meninggalkan defect Oke Nah ini kita ngomong marketingnya ya Beautiful ini apakah ngaruh nanti Sekarang The fenomenal yang namanya TikTok live gitu Bukan situ marketnya dok ya Gue belum main ke situ sih ya Karena Ya itu banyak Belum Belum kepikiran juga sih Tapi bukan gak mungkin gitu Karena terus terang kita Gue itu termasuk menganut Ini nih Ada violi-violi konservatif yang gue anut lah Contoh Dokter kayaknya joget-joget Di TikTok dengan Eh gitu kan Gue rasa itu kayak Aduh nyapaan sih gitu Gak joget Live untuk edukasi Keranjang kuning Itu kan bagian dari produk-produk Lo jadi penjual aja Sorry nih ya Misalnya Gue tau ada beberapa dokter Di luar sana yang melakukan hal yang serupa Ada I don't think Berarti dia skip beberapa SKS Waktu pelajaran etika Oh ada di situ ya Ada Ya kita kan ada Maksudnya gini ya Ada yang lo harus anut gitu Ini Ya kecuali lo menganggap Gak ada maruah di profesi ini Kalau gue masih menganggap Profesi kedokteran itu Profesi yang penuh maruah gitu Ada nilai-nilai value Kehormatan harus jagain gitu Jadi kalau lo udah pake Snelli Lo jangan joget-joget Bukan Makanya gue bingung tuh ada Kan udah sempat viral kan Beberapa video TikTok Yang dokter joget-joget Langsung rame kan Jadi malah norah sih Maksudnya Ya edukasi is good To educate people It's a must Bukan it's good Ya harus gitu Tapi gak dengan cara Sekonyol itu juga gitu Si ilau emang Kalau sama duit ya Terus apalagi Kayak TikTok live gitu Gue gak against TikTok ya Di skincare kita ada Kalau memang harus TikTok live Gue akan bilang Ya udah cari aja orang yang memang Di dunia itu Di bidang itu Yang MC host Ya dia yang jualan Bukan Bukan gue disuruh joget-joget Ayo semua ya pada beli Dapat 5 gratisnya Itu Bukan Bukan pekerjaan gue Sebagai dokter gitu Iya lagi Dan disumpah dokter juga ada Gak ada disumpah Gak joget-joget sih Gak ada juga Lebih ke etika ya Ya menjaga Menjaga marwah Iya Sejauh ini kan itu Video yang kita anut kan Ya kayak misalnya Kalau Kita ngeliat Kayak misalnya Ustadz tiba-tiba udah pake Baju gamis segala macem Terus Tiba-tiba datang ke diskotik Kan kayak gak pantas ya Kan gak pantas gitu Dibilang boleh Boleh-boleh aja Tapi kan gak pantas gitu Ada kepantasan lah Nilai kepantasan yang dianut tuh Apa sih sesuai dengan profesi itu Nah dokter itu Gue masih menganut Filih-filih konservatif Dalam hal itu Dalam hal kemerdekaan berpikir Silahkan semerdekaan-merdekanya Tapi Etitude Etika Itu gue rasa Sesuatu yang harus tetap dipegang sih Itu yang akan ngebedain lo Dengan tukang jual obat Ah Oke Oke Iya gue pikir tuh Stigma-nya tuh mirip-mirip tuh Beda dong Oke Makanya gak Gak optimasinya disana Bukan against TikTok ya Tapi Mendingan buka revenue stream baru Kayak misalnya T-Space Iya Kayak gitu mendingan Kalau memang Kita ngomong bisnis kan Semua juga pasti butuh uang gitu loh Iya Jadi sekali lagi Gue Tidak against TikTok Malah Kita pake TikTok Gue ada akun TikTok gitu Walaupun gue gak terlalu aktif disitu ya Dan gue Cukup terhibur dengan TikTok Karena banyak yang lucu-lucu juga Ya tapi At the end kan Kita akan memilih Menggunakan Semua fasilitas yang ada itu Dengan cara yang Menurut kita proper kan Begitu Nah kalau yang norak Emang norak aja Mau dikasih apapun juga Gak pake apa-apa juga norak Udah gitu Iya Nah terus Kalau masalah T-Space Ini gue rasa Frame lain aja gitu Gue pengen punya Suatu tempat yang Di dalamnya itu Kayak semua Yang gue ingin kerjakan tuh ada Iya Oh bener-bener Tadi hobi ya Ya karena Ya itu gue setuju banget Dengan statement Orang-orang yang bilang Kalau lo kerja sebagai hobi Lo gak ngerasa capek Ya Kayak anak kecil lagi main game Karena dia suka Dia hampir jam 3 pagi Juga gak ngerasa capek Tapi suruh belajar Sejam 2 jam juga udah lemes Iya kan Nah sama dengan T-Space ini T-Space ini gue bikin Di Bintaro 9 Ini satu gedung Yang konsepnya adalah Menjadi gallery Menjadi creative hub Teman-teman pelukis Teman-teman pekerja seni apapun Bisa memajangkan karyanya disini Siang Pasien akan Lobby Lobby tunggunya itu Akan gue pakai Buat ruang tunggu pasien Oh ada disitu juga beautiful Jadi nyatu ada beautifulnya disitu Oke Terus kita ada restoran Yang sangat proper Nah jadi orang bisa datang Buat makan Orang bisa datang Buat jadi pasien gue gitu Pasien gue bisa jadi Klien yang restoran Bisa kayak gitu Jadi gue gak bikin ruang tunggu Khusus pasien beautiful Enggak Disitu aja Disitu aja udah Ah ini hub gini nih Asik nih Nah jadi Sebenernya konsep ini Kalau dikerjakan di rumah sakit Kan seru ya Lo pernah gak ke rumah sakit Bosen kan Ya Allah ya bosan Nunggu dokternya telat Kaku banget ya Udah gitu Mau bayar Mau bayar nunggu lagi Jadi Waiting time di rumah sakit Itu kan sangat panjang Apa emang gitu SOP nya Gue gak ngerti Siapa yang salah sih Yang pasti itu salah aja Menurut gue itu salah Nah Belajar dari situ Kenapa gue bikin T-space ini Menurut gue orang Terkadang kita gak bisa Menolak untuk Tidak membuat orang menunggu Apalagi kalau misalnya Lo ke dokter bedah ya Gue udah terlanjur masuk Kamar bedah Gue kerja Tiba-tiba pasien datang Mau konsul Ya mau gak mudah Dia harus nunggu Gue kelar Gue gak mungkin Kerjaannya gue tinggal dulu Gue ke bawah Gak mungkin Jadi mau gak mudah Dia harus nunggu Padahal gue janji Misalnya jam 10 Harusnya gue jam 10 Udah kelar nih operasi Tapi karena pasien sebelumnya telat Gue jadi telat Atau karena ada Seto yang lain-hal Hal-lain Gue jadi telat Nah jadi gue kerjaan dulu Ini jadi telat Nah dia kan nunggu Sejam 2 jam tuh Nah gue harus mikirin dong Di bawah itu harus asik dong Tempat tunggunya Kalau ada restoran enak Jadi dia gak boleh Gue terkesan menunggu Kayak di ruang tunggu Puskas Mas gitu Ruang tunggu rumah sakit Di Indonesia kebanyakan Anda memang bisnis nih Ngerti kebutuhan pasar Jadi seharusnya Menurut gue konsep ini Bisa ditularkan Ke semua rumah sakit Di Indonesia Gue udah pernah ngomong Ke beberapa direktur rumah sakit Lo bikin dong Ruang tunggunya Itu bukan Lo bikin Milih konsep Lo mau bikin apa nih Konsepnya perpustakaan Lo bikin aja ruang tunggu Bener-bener kayak perpustakaan Orang begitu duduk Nunggu baca buku Baca buku Begitu dipanggil Ibu Siti Aminah Baru dia jalan masuk Mungkin dia nunggu 3 jam 4 jam Juga kalau dia baca Dia memang seneng Orang akan memilih Akan memilih rumah sakit Yang sesuai dengan minatnya dia Gue seneng baca Gue akan nyari ruang tunggu Kayak library ah Itu kan jadi menarik kan Mungkin ada Pernah kan dilakuin upayanya Mereka dikasih Perosotan buat anak-anak Tapi template ya udah gitu aja Enggak jadi ya Ya kan ada yang kayak begitu kan Tapi ternyata Maaf ya gak begitu Ngaruh-ngaruh banget Sebenernya Enggak itu Itu buat melalaikan anaknya Tapi tidak melalaikan orang tuanya Iya Kita kan juga Yang bete kan kita Iya betul Makanya tea space hadir Itu gue bikin tea space Makanya waktu kita milih restorannya pun Gue milih yang terbaik Yang ada di Jakarta saat ini tuh Salah satunya gue yakin adalah El Profesor dari Javanegra Nah gue minta mereka untuk ngisi makanan Dan semua menu kita pilih yang proper gitu Mulai dari Western Indonesian food segala macem Dan software yang udah kita coba Kalau semua juara sih Oke Oh nice Secara bisnis gimana bagi hasil sama Profesor? Iya kita ada bagi hasil sama mereka Oke dan apa aja disitu dok? Nggak cuma beautiful Jadi Restoran Profesor Ya kalau di bawah tuh ada restoran Terus pameran galeri foto dan lukisan Terus kita punya spend for rent Jadi kalau misalnya lo mau bikin Ajarah gathering Atau kawinan yang small package ya Yang 100, 200, 300 masih enak Terus company gathering segala macem Kita ada area outdoor, ada indoor, ada rooftop Itu semua bisa di rent dengan makanannya udah proper Parkirannya luas Karena luas tanahnya hampir 6,400 Bukan hampir Luas tanahnya 6,400 Jadi gede banget sih sebenernya Wah ini ya Coba kita sambil liatnya videonya atau foto-fotonya ya Ya ini kan ruang tunggu nih Ini ruang prepostop Gue bikin konsepnya industrial Oke Jadi gue nggak bikin kayak kebanyakan rumah sakit lah Jadi ada temanya gitu Nah ini kasur-kasur ini? Iya itu Nah ini hiperbarik Kalau ini hiperbarik Kalau tadi ruang tunggu pasien Coba balik sedikit Coba mundur-mundur-mundur Oke Looping aja nggak apa-apa di play aja Nah kalau ini Dok, nanti sambil jelasin dok ya Ini kita looping coba Ulang aja nggak apa-apa Ulang nanti dok Dokter Tomping jelasin Nah ini kan depannya nih Nah ini tampak depannya Oke Nah ini ruang tunggu yang tadi Keren Ini yang konsepnya lounge Nah itu kalau lo liat meja itu Itu meja admin Tapi kalau malem jadi meja makan Oke Nah ini buat artist talk Ini buat artist talk Ini lagi ada pameran lukisan Dari Bastian temen gue Oke Nah ini yang di lantai berikutnya Ini dipakai buat area surgical Ini buat pasien data Ganti baju Nah ini hiperbarik Kita punya hiperbarik chamber Di sana Jadi buat yang pengen Terapi oksigen dosis tinggi Dengan high pressure Bisa di situ Oh ada juga di situ Itu bagus buat orang sehat Bagus Buat orang sakit bagus Bagus banget Di luar negeri lagi ngetrend banget kan Oke Hiperbarik chamber ya Oke Nah kalau mau tau misalnya rate-nya Harganya itu ada semua di situ informasinya Ada Silahkan di follow aja instagramnya nanti Oke Di instagramnya kita ada kontak Di mana posisinya dok Ini kan McD Kan ada dua tuh Dari Senayan Iya kan ada dua Hah emang ada dua Ada dua McD tuh ada yang di Setelah jembatan ada yang sebelum jembatan Aduh Yang diaratan ini deh Yang diaratan Starbucks McD Di Jembatan dari mana Atau ini lu tau Toll British school Aduh gimana tuh Gak tau gue BMW 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 Bestindo Jadi setelah kita keluar dari Toll BMW kanan Karotan kiri Nah lo masih lurus aja tuh Naik dua kali Naik dua kali flyover Dua kali flyover di kanannya Oh Gue pikir yang naik di kiri Bukan Jadi naik di yang baru Naik di yang sana kan ya Naik dua kali Putar balik dong Ya putar balik Di Ada disini Di sisi kiri jalan tuh Kalau putar balik di sisi kiri jalan Ini kapan adanya Udah udah mulai buka sih Kita udah mulai soft opening Tapi nanti grand launchingnya Oktober Oh nice T-Space T-nya pasti tau dong Tompi dong Iya bukan T-Tong ya Dari tadi kita ngomongin Dari tadi kita ngomongin Penelitian Lars Iya 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 Jadi T-Space tuh Dari nickname-nya gue lah Dari T Bukan T-T Untung podcast ya Trans TV Kelar nih Gak apa-apa sih Jaman sekarang gak apa-apa Oh sensor aja ya Paling panggil Informasi lebih lanjut Ini ada Beautiful by Dr. Tompi Satu dua tiga empat lima Enem tujuh lapan Sembilan Sepuluh sebelas Enem belas ya total Ini gak masuk ya Ini sebelas yang cabang Yang baru kan Tambah yang T-Space yang baru Banyak juga Revenue Revenue per tahun Berapa dong Ya cukup lah buat Infax adakah Masya Allah Gak mungkin kayaknya anda Ditanya pasti Langsung begitu Kayaknya gak mungkin Pasti ada Lu gak pernah liat gue bilang Gue beli pesawat Tapi gak pernah Gue gak pernah yang aneh-aneh kan Masya Allah Revenue-nya dua digit tuh Tembus ya Gak Pokoknya cukup lah buat Membahagiakan anak istri Masya Allah Karena bini lo Lo ajak aja Yang ngomong begitu Gue tuh jarang Gue termasuk Lo boleh tanya istri gue Gue termasuk yang jarang belanja Sebenernya Gue bukan Gue gak terlalu konsumtif sih Makan juga Itu aja Ya belanja sesekali Alhamdulillah Yang gue pake pun Gue sebenernya senang jahit Jahit? Kan kosnya juga lebih mahal Baju Gak lah Baju jarangnya jahit Lebih murah daripada Emang ya? Kalau buat gue iya ya Lo beli yang branded Misalnya baju bisa berapa 14 juta Kali ngomong branded Kalau jahit Barangnya berapa sih? Masya Allah Ya misalnya Gak terlalu konsumtif ya Sesekali gitu Sesekali ya Mungkin dari 10 barang Ada satu yang mungkin Ada khususnya gitu Tapi maksudnya sih enggak Hemat banget gue hidupnya Enak banget jadi istrinya Makanya tuh Gak naman nambah satu aja Asik 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 Ya ya Pokoknya buat temen-temen Cek aja sosial medianya ya Masalah klinik bedah plastik Ya Ya mudah-mudahan disini juga Rame-rame perdebatan ya Tadi disclaimer ya Kita udah pilihan masing-masing Lo memunyakin Monggo Emang ini live gak kan? Enggak Enggak live Kalau live makin seru nih Kita kasih solusi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!